Jalan Pulau Sambit RT 5 Kamis 8 Februari 2018 Syukuran yang dihadiri Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalimantan Timur, Bupati Berau Muharam, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera hingga kader Partai Gerindra di tingkat kecamatan itu mengangkat tema rebut kembali Indonesia Raya. Berdasarkan tema tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Berau Taufik Waligar menegaskan, Partai Gerindra hadir dan bergerak di tengah masyarakat untuk mewujudkan masa depan bangsa, bertekad memperjuangkan kemakmuran rakyat, bertekad tidak bergantung pada negara luar sehingga menjadi bangsa berdaulat. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, maka kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Berau, telah bertekad bulat mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019 mendatang. Keadilan Partai Gerindra bukan hanya pada saat pemilu saya, tetapi Partai Gerindra bergerak untuk membangun perekonomian yang kuat, yaitu memwujudkan ekonomi kerajaan yang bertumbuh pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedauatan dan kemandirian bangsa. Dengan bertekad bulat untuk mengantarkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden, karena itu para Gerindra berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang akan datang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujur. Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur Danang Wicaksono Suristio melalui Sekretaris Sutrisno Toha mengatakan, tema hari ulang tahun Gerindra rebut kembali Indonesia Raya dalam rangka memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Tentu saja dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, baik dan halal. Pilih dan melipasi ini menempuhkan masa depan bangsa. Tema gut Gerindra kali ini cukup menangkan, rebut kembali Indonesia Raya. Rebut ini saya memanakan, yakin bukan berarti harus melalui secara-cara. Rebutan KNO-6 saya 10, saya 10 tahun, ada bola di rebut sebaiknya. Yang penting nggak pernah. Karena Gerindra ini sebagaimana janti diri Gerindra tadi, bahwa kita pantang untuk curang, pantang untuk korupsi. Sehingga rebut di sini saya juga punya makna kocong larapan itu harus dengan cara baik. Dan yang cara halal, tidak cara semuanya sedih, tidak cara yang penting menang. Itu kita yakini semuanya. Nah, pola-pola yang dapet oleh DPC pun adalah cara-cara yang halal, cara-cara yang halal didukung oleh semalam misal masyarakat yang kena pada 19 milih Prabowo Subianto sebagai Presiden. Sementara Ketua Badan Seleksi Organisasi DPP Partai Gerindra, MyGen TNI, Purnawirawan Amir Tohar menuturkan, dalam 10 tahun usia Partai Gerindra, 9 tahun Gerindra menjadi kekuatan oposisi, dan sampai sekarang menjadi satu-satunya partai yang masih konsisten menjadi oposisi terhadap pemerintah untuk mengontrol kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Sifatnya adalah kritik dan syarat. Apabila pemerintah tidak melakukan kegiatannya seperti yang dikandai oleh masyarakat, maka kita akan mengkritik. Tapi kalau pemerintah sudah sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh masyarakat, Udang-Udang Dasar 45 dan Pancasila, kita tetap sejalan. Ini adalah sifat oposisi dari Partai Gerindra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.